selamat menikmati selesai selera teman-teman aja ini saya bikin 3 kiloan takaran soda kue 1 sendok makan dilarutkan adonan terikut kering eh iya jangan lupa kalau bikin ayam kentakinya ayamnya balukan dengan adonan basah kayak bumbunya itu bumbu tepung crispy merek apa aja jempol kalau saya pakai kalau teman-teman mau ya sesuai selera tepung bumbu kentaki ya itu bikin adonan yang ayamnya jadi basah dan adonan kering cukup tepung terigu yang tadi lalu balurkan ke dalam tepung terigu kering ini kalau mau bikin crispy lebih lama diamkan adonan sekitar 5 menit baru kalau sudah balurkan ke tepung terigu yang sudah ada ada penyedatnya itu tadi balurkan dan pijat-pijat sampai agak kering-kering itu nanti akan ngembang sendirinya pijat terus menerus sampai keringnya keluar kering-kering cara yang pas kalau minjernya kayak gini ya ini masukkan satu persatu jangan sampai dua-dua ya kalau dua-dua nanti jadi crispy kentaki kayak KFC gitu dijamin renyat tanpa kalau dingin enggak melempeng sama sekali cara ngadoninya gini dipijat terus menerus tambahkan tepung yang tadi sudah ada bumbunya tadi sudah kuih tadi ulangi terus menerus sampai selesai ya teman-teman selamat menikmati 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 nah kalau kurang agak encer tambahkan terigu lagi terigu biasa aja nggak apa-apa kalau kebanyakan air gitu tambahkan terigu yang kering masukkan ke dalam adonan basah juga nggak apa-apa ya biar nanti jadinya crispy dan keluar greennya gitu kayak dikasih nah ini yang sudah saya goreng dan ini masih goreng penggoreng siapkan minyak yang penuh ya kalau goreng crispy gini maaf kalau goreng ayam crispy tetapi ini minyaknya harus penuh ya teman-teman seakan seakan sampai kecelup airnya kalau sudah mengembang yang baru angkat dikasih kalau boleh bisa dicoba di rumah dikasih ini yang hingga bagi i juga yang 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 apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati